Pemirsa terkait rencana pemerintah kota Jambi untuk melakukan merger atau penggabungan terhadap sekolah-sekolah yang kekurangan siswa, salah satunya di SMP Negeri 13 Kota Jambi. Para guru di SMP Negeri 13 Kota Jambi menolak rencana merger tersebut. Mengenai rencana pemerintah kota Jambi yang akan melakukan merger atau penggabungan sekolah di beberapa sekolah baik di tingkat SD maupun SMP yang ada di kota Jambi. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Jambi, Yunanisa mengatakan bahwa dirinya dan guru-guru di Sekolah SMP Negeri 13 Kota Jambi tidak sepakat jika dilakukan merger tersebut terutama di SMP Negeri 13 Kota Jambi. Dirinya menunturkan bahwa guru-guru di sekolah ini terus berusaha meningkatkan semangat siswa-siswinya dengan melakukan inovasi agar anak-anak tertarik untuk mendaftarkan diri dan menjadi siswa di SMP Negeri 13 Kota Jambi. Selain itu, ia berharap agar rencana pemerintah untuk merger itu tidak dilakukan, mengingat guru-guru yang ada di SMP Negeri 13 Kota Jambi ini masih terus meningkatkan inovasinya dalam berbagai bidang pendidikan saat ini. Seperti aspirasi dari kawan-kawan guru dan juga guru-guru, kami kurang setuju, kurang setuju untuk dilakukan merger. Kami berupaya untuk menambah siswa, membakitkan kembali sekolah ini agar tidak terjadi merger, mungkin lebih bagus. Diketahui saat ini di SMP Negeri 13 Kota Jambi terdapat 63 siswa-siswi yang masih aktif belajar dan persekolah. Sandi, Jek TV, melaporkan.